Indonesia memang sudah merdeka secara sah sejak 17 Agustus 1945. Tetapi kalian tahu nggak guys, kalau kemerdekaan tersebut masih belum mendapatkan pengakuan kedaulatan secara penuh tanpa syarat dari Belanda, yang notabene adalah penjajah Indonesia selama lebih kurang 350 tahun. Mulanya Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya pada Desember 1949 setelah dilakukannya konferensi Meja Bundar sebagai Republik Indonesia Serikat yang mana kemerdekaan yang diakui Belanda ini pun dikatakan merupakan hasil penyerahan kemerdekaan dari Belanda bukanlah hasil perjuangan dari rakyat Indonesia. Pasca 78 tahun lamanya, Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mark Root selaku Perdana Menteri Belanda di Parlemen pada hari Rabu 14 Juni 2023. Tapi, by the way, ngapain sih Belanda pakai acara sibuk-sibuk segala mau bikin pengakuan sana-sini terkait kemerdekaan Indonesia? Ada apakah gerangan? Bukannya Indonesia sekarang sudah jadi negara yang berdaulat kuat dan berdiri di kaki sendiri tanpa perlu pengakuan ini itu dari negara kincir air ini? Hmm, menarik. Jadi penasaran nih guys. Lalu, apa sebenarnya dampak dari pengakuan ini guys? Yuk simak dan tonton videonya sampai akhir guys. Sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana menyatakan, pengakuan tersebut sebenarnya masih setengah-setengah, pasalnya hanya sebatas pengakuan moral dan politik tanpa adanya konsekuensi hukum. Diketahui, Belanda menolak mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena itu mereka melakukan agresi militer pada tahun 1945 hingga 1949 yang mana menyebabkan jatuhnya banyak sekali korban pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Konsekuensi dari serangan itu dituntut minta ganti rugi atas semuanya, begitu kata Sri yang dimuat oleh BBC. Sri menjelaskan bahwa Belanda tidak setuju menyebut periode tersebut sebagai kejahatan perang, melainkan sebagai kekerasan ekstrim. Sri juga menyebut pernyataan rute di hadapan parlemen Belanda itu tidak sepenuhnya menyebut komitmen kejahatan itu. Pernyataan itu tidak berhenti di pengakuan saja, tapi kondisional mereka mengakui secara moral 17 Agustus sebagai kemerdekaan ini karena tidak terbantahkan atas basis penelitian yang sangat kuat, tapi secara yuridis tidak, begitu kata Sri. Artinya, secara yuridis mereka masih mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi atas penyerahan kedaulatan pada Desember 1949. Sedangkan untuk konsekuensi hukum, Ketua Komite Hutan Kehormatan Belanda, Jeffrey Pondak yang sudah mengadvokasi pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia selama bertahun-tahun, menyebut pengakuan itu memiliki konsekuensi hukum. Dia menjelaskan pengakuan kemerdekaan Indonesia tidak boleh hanya berhenti di situ saja. Belanda harus mengubah kurikulum yang menyebut istilah Hindia Belanda dalam buku-buku pelajaran mereka. Karena dengan pengakuan tersebut, Belanda mengakui telah melakukan kejahatan perang, sehingga ucap Jeffrey Pondak, Belanda harus memberi ganti rugi kepada Indonesia sekaligus bunganya. Artinya, Belanda melakukan kejahatan perang pada masa perang kemerdekaan karena menyerang wilayah negara lain yang berdaulat. Istilah Hindia Belanda pun juga harus dihilangkan dari semua buku pelajaran di Belanda, dan uang 4,5 miliar gulden atau setara 504 triliun rupiah yang dibayarkan oleh Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan beserta dengan bunganya yang mencapai 24 miliar gulden atau sekitar 1.913 triliun rupiah. Begitu lanjut Jeffrey Pondak. Artinya, Belanda harus menyiapkan uang sebesar 2.417 triliun untuk mendapatkan maaf dari Indonesia, guys. Nah, pertanyaan besarnya adalah ada apakah gerangan Belanda sampai mengungkit-ungkit luka masa lalu Indonesia? Sampai musti sibuk-sibuk mengurusi sesuatu yang sebetulnya tidak lagi dibutuhkan oleh Indonesia? Bisikin deh di sini. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Coba komen di bawah, ya. Terima kasih. Terima kasih.